Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue Dini Main lagi dan kali ini kita mau unboxing sebuah handphone yang harganya turun dari 2,6 juta sekarang jadi 1,8 juta ini dia Nokia 5.1 Plus let's go, video ini disponsori sama Xiaomi Xiaomi adalah sebuah aplikasi ibadah harian untuk muslim dimana kalian bisa checklist ibadah apa aja yang udah kalian lakukan bisa bikin aktivitas ibadah sendiri dan juga bisa ngeliat azan, ada Al-Quran nya, ada juga artikel-artikel islami ya ini cocok banget buat kalian, para muslim milenial yang setiap harinya mau jadi produktif jangan lupa download Xiaomi, linknya ada di deskripsi di bawah pertama kali gue ngeliat kotaknya gue serasa seperti CLBK ya ini cakep banget, apalagi ketika gue buka boxnya tapi tunggu dulu, kita lihat dulu kotaknya kotaknya di bagian depan ini ada gambar tangan yang pegangan tangan kalau sekarang pegangan tangannya lebih mesra kali ya mungkin malah udah jadian dan di bagian belakangnya ini ada spesifikasinya layarnya 5.9 inci, ada kamera 13MP dan 5MP di belakang dan ada kamera 8MP untuk kamera selfie-nya dan jangan lupa, si Nokia 5.1 Plus ini dia juga adalah Android One yang berarti dia dijamin dapat 2x update kita buka aja kotaknya yang agak berbeda dari handphone-handphone yang lainnya disebelah kiri keliatan ada handphonenya dan disebelah kanan ini ada tray-nya kalau kita buka di dalamnya dia ada sebuah kabel yang USB Type-C 1.8 juta USB Type-C dengar itu kalian ya para penantangnya setelah itu kita dapat sebuah headphone ya headphone dengan jack 3.5mm yang berarti handphone ini juga punya jack 3.5mm nice dan satu lagi dia punya charger 5V 2A sayangnya masih 5V 2A di sebelah kirinya kita dapat sebuah tray lagi yang kalau dibuka isinya kitab-kitab kartu garansi buku panduan, segala macamnya lah dan ternyata di tray-nya itu ini ada SIM card ejector yang gue luput gak keliatan oke kita lihat ini bagian body dari Nokia 5.1 Plus mantep layar depannya dia punya notch ala-ala iPhone dan di bagian dagunya ada tulisan Nokia semua bezel-nya menurut gue sudah cukup tipis ya kecuali notch di atas yang emang lebar seperti iPhone dan di bagian bawah karena ada tulisan Nokia gue sendiri gak ada masalah dengan notch-nya yang lebar dan juga dagunya yang lebar ada tulisan Nokia-nya karena menurut gue itu dari dulu adalah ciri khas Nokia di bagian depan selalu ada tulisan Nokia dari jaman 3310 kayaknya ya ada tulisan Nokia di bagian depan di bagian sebelah kanan kita akan menemui SIM card tray yang dia hybrid jadi kalian cuma bisa masang 2 SIM card atau 1 buah SIM card dan 1 buah microSD di bagian sebelah kirinya ini tombol semuanya numpuk disini ya ada volume rocker dan juga ada tombol power di bagian atasnya ini ada 2 hal headphone jack dan noise cancelling microphone headphone-nya di atas di bagian bawahnya kita akan menemui microphone USB Type-C dan juga ada speaker iiii speakernya kayak begini bentuknya kayak hape-hape jaman dulu tapi nah gue gak tau kualitas suaranya kita lihat nanti sekarang kita lihat desain bagian belakang ini cakep banget desain bagian belakang pake nget dia terbuat dari kaca framenya memang masih plastik tapi desain bagian belakangnya terbuat dari kaca dan bahasa desainnya yang berbeda dari handphone-handphone yang lain Nokia kameranya ada di tengah di selurusan sama desain ini ada tulisan Nokia eeh cakep banget buat gue dan di bawah kamera itu ada fingerprint sensor yang mana menurut gue fingerprint sensornya itu terlalu ke atas kita akan bahas di video review-nya nanti ya dari skor Antutu-nya kita dapet 119 ribuan ya tipikal Mediatek Helio P60 dengan ukurannya yang segini handphone ini enak banget digenggam dan menurut gue cocok banget pas gitu loh gak kelebihan 5,9 inci itu ya kita akan lihat hasil dari kameranya hasil dari kameranya ya seperti ini dilihat aja dulu oke itu aja dulu kali ya video kita kali ini stay tune disini untuk ngeliat video nyiksanya dan kalau kalian punya request game apa yang mau dimainin di Nokia 5.1 silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan juga tungguin video review-nya setelah video nyiksa seperti biasa kalau kalian suka sama video ini silahkan di like kalau kalian suka banget silahkan di subscribe dan kalau kalian gak suka silahkan di ya kalian tau apa yang harus kalian lakukan gue Dian dari Main Nagi Mamet Assalamualaikum Wr Wb bye